Intro Bumi kita ini pernah didiami oleh sejumlah suku purba dan tidak sedikit dari suku-suku tersebut mewariskan peninggalan berupa peradaban yang cukup maju pada zamannya. Beberapa peninggalan yang ditemukan oleh para ilmuwan gerap kali membuat mereka terkagum-kagum karena penemuan tersebut dianggap sangat modern untuk zaman dulu. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai 5 suku bangsa zaman dahulu. Yang pertama, suku Maya. Suku Maya sudah sangat dikenal dengan peradabannya yang maju pada masanya. Satu peninggalan suku Maya yang sempat menghebohkan dunia adalah sistem penanggalan yang diklaim sebagai salah satu sistem penanggalan yang sangat akurat. Meskipun ada juga beberapa ilmuwan yang menganggap penanggalan Maya hanyalah sistem penanggalan yang serupa dengan penanggalan suku-suku lainnya. Melansir ancient.eu, suku Maya eksis pada seputaran 7.000 hingga 2.000 tahun sebelum masehi atau sekitar 9.000 tahun yang lalu. Pada masa itu, suku satu ini telah mampu melakukan domestikasi atau penjinakan hewan dengan sistem yang terbilang modern. Pada tahun 2.500 masehi atau sekitar 1.700 tahun yang lalu, suku Maya mengalami puncak kejayaan. Jumlah warga mereka sangat banyak sehingga dapat menguasai daerah yang saat ini bernama Meksiko serta sekitarnya. Saat ini keturunan suku Maya mendiami semenanjung Yucatan, Amerika Tengah. Dan tentu peninggalan nenek moyang mereka berupa bangunan-bangunan megah juga dapat kamu temui hingga saat ini. Yang kedua, suku Doria. Doria merupakan salah satu suku tertua di Yunani dan bahkan di dunia. Suku Doria adalah leluhur dari bangsa Separta yang merupakan bangsa terkuat dari Yunani yang pada masa itu sangat ditakuti oleh seluruh negeri. Mayoritas masyarakat Doria adalah pejuang, penjaga tradisi turun-temurun, prajurit tangguh, petani, dan petarung yang handal. Demikian seperti ditulis dalam shorthistory.org. Suku Doria juga memiliki peradaban yang maju, yakni sistem pertahanan dan kemampuan berperang yang bahkan saat ini banyak diaplikasikan oleh hampir semua suku di wilayah Yunani kuno. Puncak kejayaan Doria adalah 3.000 tahun lalu, di mana suku ini berhasil menginvasi sejumlah wilayah di Yunani, kemudian melahirkan prajurit-prajurit tangguh yang sangat disegani. Namun, pada akhirnya suku Doria dan semua suku di Yunani bergabung serta melebur menjadi satu kesatuan, yakni negara Yunani. Yang ketiga, Persia Suku atau bangsa Persia kuno merupakan salah satu suku bangsa terbesar yang sangat disegani pada masanya. Persia bukan hanya menguasai wilayah Afrika dan sebagian wilayah Asia ya, melainkan juga Eropa, di mana musuh bebuyutan mereka adalah Yunani kuno. Seperti juga negeri lain yang sudah disebutkan tadi, pun Persia yang termasuk bangsa Iran ini pernah memiliki peradaban yang maju. Teknologi perang, pertanian, bangunan-bangunan megah, semuanya tersedia dan bahkan dengan mudah tercipta oleh bangsa Persia. Masa kejayaan Persia berlangsung pada 800 hingga 500 tahun sebelum masehi topet. Bekas peninggalan Persia terdapat di Iran Selatan dan masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1979. Yang keempat, Suku Mesir Kuno Pada masa awalnya, Mesir merupakan suku nomaden atau tidak menetap dari Gurun Sahara, Afrika. Bangsa Mesir sendiri merupakan salah satu suku bangsa tertua di dunia dan sudah ada sejak 7.000 tahun yang lalu. Seperti yang banyak diantara kita ketahui bahwa suku bangsa Mesir memiliki peradaban yang demikian maju, sehingga bahkan teknologi yang digunakan bangsa Mesir kuno hingga saat ini masih membuat para ilmuwan modern terheran-heran. Piramida dan Space merupakan sedikit dari sejumlah penemuan yang dihasilkan dalam kebudayaan dan peradaban Mesir kuno. Beberapa makam kuno raja-raja Mesir zaman purba masih menjadi misteri bagi ilmuwan dan sejarawan bahkan hingga saat ini lho. Yang kelima, Beberapa Suku Asli Tiongkok Tiongkok dikenal sebagai bangsa dengan kebudayaan dan peradaban yang sangat kompleks ya. Sebagian besar dari mereka tetap memegang teguh adat dan budaya yang telah dibangun oleh nenek moyang mereka. Di masa lalu, Tiongkok diperintah oleh beberapa dinasti secara turun-temurun. Sejak 10.000 tahun lalu, salah satu suku terkenal di Tiongkok adalah Sukuhan, di mana nama tersebut diambil dari nama dinasti Han. Kemajuan dinasti Han terbukti dari lamanya dinasti ini berkuasa di Tiongkok, yakni selama sekitar 400 tahun. Sukuhan merupakan suku mayoritas di Tiongkok tapi yang juga merupakan suku atau etnis terbesar di dunia. Nah, telah beberapa suku bangsa kuno yang memiliki peradaban dan kebudayaan paling maju, bahkan hingga saat ini mampu membuat orang merasa kagum. Semoga ulasan kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kamu ya. Terima kasih telah menonton!